Yup, agen-agen bertemu lagi dengan gue di channel DM Bramasta dan di video kali ini gue akan coba meng-unboxing sebuah gadget dari limbah Cina bukan limbah Jepang yang seperti biasa gue unboxing dan ini gadget ini dikeluarkan di tahun 2016 yang waktu itu sempat heboh waktu peluncurannya karena sempat menggemparkan dunia per-gadgetan ya dan kenapa waktu itu sampai gempar dia mengeluarkan layar bezel-less pertama kali katanya sih tapi waktu itu ada juga sih yang mengeluarkan layar bezel-less yang pertama yaitu SubAquos ya mungkin aja ini adalah layar bezel-less yang kedua yang dikeluarkan oleh pabrikan asal Cina dan dia termasuk kelas flagship karena dia memiliki fitur-fitur yang termasuk kelas flagship juga dia menggunakan chipset Snapdragon 821 RAM 6GB, internal storage 256GB dan dia memiliki desain yang sangat-sangat premium dan jarang sekali HP yang mengeluarkan desain dengan aksen-aksen yang seperti gadget ini oke harganya gue dapatkan ini di angka kisaran 2 jutaan ya karena waktu peluncurannya itu sampai 9-10 jutaan dan sekarang kalian bisa dapatkan di harga 2 jutaan saja oke seperti apa sih penampakan dari gadget ini yuk langsung aja kita unboxing oke ya gan ini adalah HP Xiaomi Mi Mix generasi yang pertama dan kalian bisa lihat ini boxnya polos ya tidak ada tulisan atau gambar apapun ya mungkin ini hanya sekedar fitur pelengkap aja dan kita buka aja langsung boxnya dan ini dia unitnya kita letakkan dulu dan kita lihat isinya karena terdapat apa aja disini ada kepala charger ya dengan merek Xiaomi dan mungkin ini bisa dibilang hori ya karena cukup berat juga dan ini adalah kabel datanya sudah type-C ya oke dan disini kita dapat softcase ya ini softcase-nya second juga bukan baru dan seperti ini Mi Mix ya ala kadarnya ya seperti ini terdapat buku panduan juga si menjektornya mana ya oh ini si menjektornya oke kita singkirkan aja dulu ya supaya kelihatan bersih mejanya ini juga kita singkirkan dan ini dia unitnya dan ini gue dapatkan di salah satu toko online ya di Tokopedia dengan harga sekisar 2 jutaan saja dengan varian 6GB dan internal storage 64GB dan yang kalian lihat ini adalah memang HP-nya itu benar-benar sangat mewah ya ini bahannya memang solid banget ini terbuat back covering ini terbuat dari keramik cuy ini full keramik yang belakang ya dan gue sangat suka ini desainnya memang sangat premium tapi sayang ya ini rawan fingerprint jadi kalau kita tempelkan gini sedikit jari kita akan membekas disini ya dan ini terdapat juga ya action yang juga cukup cantik ya disini yang melingkari fingerprint dan kamera ini berlapiskan emas 18 karat cuy wow mantap ya desainnya memang premium banget dan kita bisa lihat ini frame-frame nya ini terbuat dari metal ya cuman ini sudah dibalut dengan aksen keramik juga ya cuman ini sangat kokoh ya ini full metal dan kita bisa lihat layarnya disini layarnya bezel less ya cuman nanti dagunya akan kelihatan disini nanti kalau kita nyalakan ya kanan kiri atas bezel semua ini adalah nilai jual dari Xiaomi Mi Mix generasi yang pertama desain dan full bezel less nya memang oke oke kita bisa lihat tingkat kemulusan yang di belakang ini gak ada ledget sama sekali ya memang benar-benar sangat mulus mungkin si penggunanya atau si pemakaiannya ini sangat terawat sekali ya jadi minim sekali goresan-goresan yang di belakang ini oke disini ada ada peletakan single camera ditemani oleh led flash dan di bawah ini terdapat fingerprint dan disini terdapat juga tulisan mix design by me ya cuman tulisannya ini seperti warna gold gold atau emas ya dan menurut gue ini back cover nya cukup reflektif banget jadi memantulkan bayangan dan kalian bisa lihat bayangan gue disitu cukup jelas ya jadi keren cuy jadi desain belakang ini kelihatan premium kelihatan mewah banget dengan kombinasi keramiknya oke kita bisa lihat di samping sebelah kanan disini ada tombol volume up and down dan dibawahnya ada tombol power lalu kita bisa lihat bawahnya disini ada lubang speaker ya disini kelihatan dua cuman lubang speaker nya cuman satu yang sebelah sini jadi adalah ini adalah single speaker jadi disini yang sebelah sini adalah fungsinya sebagai aksesori saja jadi untuk pemanis saja dan yang berfungsi sebelah sini dan disini terdapat tombol eh tombol port USB type C dan sebelah kiri disini kita bisa lihat slot SIM card ya dan disini dia sudah memakai dual SIM card 4G LTE tanpa memori tambahan ya jadi cukup memori internal aja dan di atasnya terdapat lubang jack audio 3,5 mm ditemani oleh lubang mix disini dan kita bisa lihat layar depannya ini katanya layarnya full baseless dan letakkan kamera dari dari kamera depan disini gak kelihatan kamera depannya ternyata ada di bawah langsung aja kita nyalakan HPnya enak digenggam sih tapi ya gitu cukup lebar jadi feelnya itu kayak ini adalah rasio ini ya gue belum bilang tadi rasionya itu 17 banding 9 jadi gak pada umumnya ya jadi ini kelihatan lebar banget seperti ini ini adalah tampilan layar kuncinya ya oke bootingnya lumayan lama malum dia menggunakan chipset yang cukup jadul ya oke kita bisa lihat ini ya seperti ini ya tampilannya ya simple banget dari tampilannya gak ada bloatware seperti HP limbah Jepang yang cukup banyak aplikasi-aplikasi yang gak penting disini Xiaomi cuman meletakkan aplikasi ya sederhana saja ya cuman sedikit saja aplikasinya gak ada aplikasi bloatware yang sangat banyak seperti limbah Jepang yuk kita lihat aja tentang ponselnya dan tertulis disini model perangkat mix ya dengan versi MIUI 11 ya versinya MIUI 11 versi Androidnya Oreo dan tidak bisa di update lagi ini adalah versi yang paling terakhir dan tingkat keamanannya di update tahun 2018 yang terakhir RAM nya 6GB dengan internal storage nya 256GB jadi ini versi yang tertinggi dari Xiaomi Mi Mix ada versi yang terendahnya yaitu varian RAM 4GB dan internal storage 128GB oke kita akan coba nanti aku akan setting-setting dulu ya aku akan setting dan aku install beberapa aplikasi untuk melihat jeroan HP dari Xiaomi Mi Mix generasi pertama ini tunggu oke gue kembali dan sudah gue install beberapa aplikasi untuk melihat jeroan HP ini dan dari tadi gue berjetak-jetak kagum ya karena gue melihat keistimewaan dari desainnya HP ini ya terlihat cukup premium dan mewah dari depan dan belakang cakep bener full base selesnya juga cantik cuman disini dagunya terlihat lebar karena ada peletakan single kamera depannya di bawah oke langsung aja kita cek di AIDA64 dan disini terlihat model perangkat Xiaomi Mi Mix tipe perangkatnya adalah pablet dan RAM tertulis 6GB dan ROM nya 256GB dan tersedia berapa ini tersedia 219GB oke untuk chipsetnya dia menggunakan Snapdragon 821 terus fabrikasinya masih menggunakan 14nm oke untuk ukuran layarnya adalah sudah Full HD 1080x2040 dengan teknologi masih IPS LCD cuman kerapatannya ini sudah mencapai 361 BPA dan ukuran diagonal nya 6,4 inch refresh rate nya masih 60Hz oke dan dia sudah menggunakan dual single dual sim maksud saya dual sim 4G LTE lalu kita beralih ke baterai disini kapasitasnya menggunakan 4400 mAh lalu kita lihat versi android nya disini masih menggunakan versi android oreo 8.0 kamera belakang kita bisa lihat disini kamera belakang masih menggunakan resolusi 16MP dan kamera depan menggunakan resolusi 5MP untuk ukuran di tahun 2016 MP 16 dan 5 itu sudah cukup tinggi pada jamannya oke langsung saja kita masuk ke sensor box nya dulu apakah sensor nya cukup lengkap dan terhitung cukup lengkap sensor sensor nya cuman absen sensor suhu saja oke lalu kita masuk ke multi toss apakah toss nya ini bisa 10 jari oke sudah bisa 10 jari oke mantap terus kita masuk ke antutu pesmat kita akan coba tes skor antutu nya untuk skor antutu ini video gue akan cepat jadi untuk mempersingkat waktu kita uji sekarang oke ini dia hasilnya dan stuck di angka 154 ribuan untuk skor antutu backspot nya oke setelah itu kita lanjut cek ini aja ya toks delay nya apakah dia layarnya ada toks delay atau enggak ya kita akan masuk ke aplikasi rail drum oke oke mantap untuk toks delay nya tidak ada ya jadi layarnya cukup responsif banget oke cuman ini tadi pas gue tes koran tutup backspot nya ini agak sedikit hangat sedikit panas juga ya maklumlah chipsetnya menggunakan chipset yang terkenal panas yaitu snapdragon 821 oke kita terakhir ini akan cek ini aja kamera aja terakhir ini untuk mempersingkat waktu karena untuk video reviewnya gue akan bikinkan terpisah ntar gue akan lap lap dulu ya kameranya ini kena fingerprint nah sudah gue lap kita akan coba kamera belakangnya dulu apa ya objeknya ini mobil aja nih gue akan jepret nih mobil oke ini dia hasilnya ya cukup lumayan ya seperti Sony XZ1 ya kalau gak salah ini warnanya juga cukup vivid ya jadi untuk ukuran kamera 16 megapiksel dan hasilnya cukup detailnya cukup di dalam ruangan jadi menurut gue hasil kamera belakangnya cukup saja tidak bagus juga jelek juga tidak jadi kalau dalam penjayaan yang cukup hasilnya lumayan oke kita akan coba untuk kamera depan kamera depan ini ada di bawah jadi kita akan balik saja seperti ini karena kameranya ada di bawah layar jadi kita putar oke untuk kamera depannya kita akan coba jepret oke ini dia hasilnya untuk kamera depan lumayan cukup detail juga padahal ini kamera depannya hanya 5 megapiksel tapi lumayan untuk ukuran di tahun 2021 cukup kalau menurut gue tidak seperti hape murahan oke itu saja yang bisa gue sampaikan mengenai unboxing Xiaomi Mi Mix generasi yang pertama jadi kalau kalian yang dulu-dulu pernah ngidam hape dengan layar baseless punyanya Xiaomi Mi Mix inilah saat yang tepat untuk meminang hape ini karena harga secondnya yang sudah turun menjadi 2 jutaan saja jadi untuk varian yang dibawahnya ini rampat internal storage 128 itu harganya tidak sampai 2 juta ya lumayan ya turunnya juga lumayan banyak jadi inilah saat yang tepat untuk meminang hape dengan layar baseless yang dulu pernah kalian idam -idam ya daripada kalian beli entry level entry level yang gak jelas ya mending gue saranin untuk beli hape ini sih kalau punya budget di 2 jutaan kalau menurut gue oke segitu aja sih yang bisa gue sampaikan bila mana ada saran dan kritik bisa kalian tulis di kolom komentar oke terima kasih sudah menonton video ini sampai habis maaf saja bila ada salah penyampaian atau salah kata dan saya Bramasta undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya oke mantap ya ini kalau menurut gue sih cocok sebagai hape koleksi ya jadi untuk kelas premium ini oke banget mantap mantap yang